Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Di Masjid Al-Jihad Banjarmasin, sebanyak 83 ekor sapi kurba disembeli menggunakan alat perbas sapi. Proses ini dilakukan untuk mempercepat pemotongan yang mampu diselesaikan dalam waktu satu hari untuk dibagikan ke 8.300 warga. Satu persatu sapi digiring masuk dan dijepit menggunakan mesin berupa alat perbas sapi. Proses ini dilakukan di Masjid Al-Jihad Banjarmasin untuk menyembeli sebanyak 83 ekor sapi kurban dari donatur untuk dibagikan kepada 8.300 warga lewat penukaran kupon. Selain menggunakan alat perbah, pemotongan organ dalam sapi juga dilakukan manual dengan melibatkan 500 relawan. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemotongan yang mampu diselesaikan petugas dalam waktu satu hari. Terima kasih telah menonton!